mau ke sini? ya, aku mau ke sini 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 saya dapat uang wagi-wagi kena energi tangkainya nanti energi apa? energi dari tangkainya jagung nanti terluka lama-lama kan ketik buahnya terus tiangnya itu loh saya takut lecet terus aku mau begitu? mau begitu kok mau dipusingkan? tetap semangat tau lihat ke sini sambil lihat ke sini lihat ini? kok hitam? tidak tau itu hitam itu hitam apanya? ini loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube semuanya dimanapun kalian berada ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat teman-teman sehat dan semuanya sehat loh buat teman-teman yang sekarang lagi dicoba sakit mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya buat teman-teman sekarang yang lagi dicoba susah dapat pekerjaan mudah-mudahan Allah segera memberikan pekerjaan terus buat teman-teman yang susah mencari jodoh mudah-mudahan Allah segera memberikan jodoh yang terbaik buat teman-teman yang sekarang lagi berusaha mendapatkan keturunan Pengen keturunan tapi tidak Belum diberikan Mudah-mudahan Allah segera memberikan keturunan Yang soleh dan soleha Terus buat teman-teman juga Yang sekarang pengen Menantu mudah-mudahan Allah segera memberikan menantu yang Baik lor Apalagi lor yang belum didoakan lor ini Jadi pokoknya Buat teman-teman semuanya panjang umur Sehat selalu Rezekinya melimpah Dimudahkan segala Urusannya Dan juga ya saya juga mohon doa Dari teman-teman semuanya mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan Terus ya rezeki yang Barokah Diberikan pokoknya Bisa terus memimpin lambusa Dengan Penuh amanah dan tanggung jawab lor Oke teman-teman ya Sekarang Teman-teman ini melihat ada tanaman jagung Pasti teman-teman yang Sering mengikuti konten saya Sudah hafal dimana saya berada Sekarang teman-teman Jadi Bagi yang belum tahu Sekarang saya sedang berada Di kebunnya Mas Rokim lor Petani ambiar ya Ini jagungnya Ini sudah lama Kita tidak kesini Dan sudah berbuah Lebat lor ya Ini dimana ini orangnya lor Mudah-mudahan Ada disana ya Wah terlalu rapat Teman-teman ini Susah lewatnya Gatel Ginggulur Aduh Bagaimana caranya Ini menghadang jalannya Mas Rokim teman-teman ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata Mas Rokim punya karyawan baru lor Sudah ber Eh Mbak Won Jadi Mas Rokim ini punya karyawan baru Luar biasa ini Mas Rokim ini Nah teman-teman saya bertemu dengan Warga saya Ini juga warga Jelas pora atau kakim ini sebenarnya kakim ini Jelas pora kakim ini Bia-bia-bia kabar ya Bia-bia Bawa sawinya Mas Rokim ini Tapi kok sawinya ambiar begini ini Lah Ini sawimu kok ini kakim Berarti sudah luntur petaninya ini Habis ilmunya Ilmunya habis ini Wah 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 Ternyata sawinya Mas Rokim Tidak jadi nih kakim Tidak menjual kakim Tidak menjual ini Oh ini sudah habis dipanen Tapi kok rusak ini kakim Habis ilmunya ini Lama tidak kesini ternyata Tidak ada tanamannya sama sekali Terus teman-teman ini Saya bertemu dengan Mas Selamet ini Bagaimana nih kontennya ini Kenapa tidak lanjut terus ini Aduh tidak Tidak koper bikin konten Sekarang dimana posisi Kerja apa Posisi ya di rumah Kerja-kerja di rumah Kerja apa Anu mobiler Mobiler Ambil apa Ya dikerja sendiri di rumah Oh begitu Ada pesanan Oh Berarti mobiler sampai seperti ini Wah kok kaya roh woy Hei habis itu kemarin kok Hei Cuma bikin itu kemarin Kau itu sok pinter kok Modelnya kok Sawimu kambiar kok Kain loh bos Ini loh bagus coca untuk mie Yang ini Oh itu mau ditanam itu Ini untuk mie ini bagus ini Rasanya kami piar Cik cilik cilik Bapaknya ini Bapak tidak panen ini Kim Ini Dihajar hujan katanya Sini tuh sini 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 Bagaimana ceritanya ini Ah kau kok Lama tidak kesini kok Kenapa itu Apa gara-gara tidak sering saya lihat Jadi begitu sawimu Tidak kena hujan itu hari ya Minggu itu Dikuyur teras sekali Terus Baru gini Ya tidak rugi itu Pak Nisa Sudah 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 panen Mana Belum Jadi ini mas selamat ini Milih-milih ini Untuk sarapan Untuk bikin mie Campuran mie Untuk kulupan Tapi Ape Hs Ini penyebabnya apa ini Mas Rokimini seperti ini Jangan kayaknya diratu jadi disini nih sayurnya cuma ada bayam dan kangkung lor yang dalam beberapa minggu mungkin lagi ini ya dua minggu atau berapa hari lagi nih kayaknya ini lima hari lagi wah sudah habis ilmunya mas Rokim wewe suara tangguh ini masih disimpan kok ya tapi kok begini semuanya sayurmu kamu kamu sehat apa sayurnya enggak sehat ya ya jangan jalan terus game sama lihat tanaman kok dilihat terus terus itu mau ditanamin apa yang itu lu ini ini kenapa begini lagi ini 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 kenapa lagi supaya saja ada yang musim daun kuning-kuning tapi pokoknya Pak Risa George blodos ini lho kenapa ini eh nggak sesuai tarantai tenang gue kok mau disuruh tengok melaku woi itu siapa gim banyak sekali Hai apa siapa gim siapa gim siapa yuk kangkung ya kayak sayur yuk ada tetangganya mas Rokim lor orang yang kangkungnya kok ngomong-ngomong 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 di sana lho kasih kangkung jatuh gulut lho ngomong-ngomong gampang lho ambil saja yaudah kenapa yuk bagaimana pasti Alhamdulillah jadi mas Rokim ini wala kok begini juga kangkungnya gim ini bagaimana kepadanya enggak rusaknya nih gim itu mulai kena kuning-kuning wah judul ini kok mas Rokim kandangnya hilang wah ini pengaruh kandangmu yang kau pindah gim 2 kilo ini tuh ini ada yang masih kecil juga 2 kilo terus ini yang sebentar lagi mungkin panen terus sana ada bayamnya juga jadi kondisi kebun mas Rokim sekarang seperti ini lor tidak ada panenannya hari ini ya ini kandangnya sudah diangkat diangkat kemana ini gim sudah dirosak ganti oh dirosak terus mau kok bangun lagi nanti rencana kayaknya sapi oh sapi lagi berarti enggak jadi tanam sayur lagi kamu kalau sudah sapi sapi ya di depan di depan atau bukan di sini kenapa nih semakin ini wah kayaknya sudah bosan bertani nih udah tuh masih semangat ini mau masih menyangkul nah teman-teman ini pupuk organiknya mas Rokim ini banyak yang tidak tahu resepnya mas Rokim pakai pupuk apa ini lor ini ya ini ditambah baknya banyak sekali nih nah terus ini dari daunan pokoknya daunan sembarang teman-teman ya ini sudah loh ini daun seperti ini juga bisa daun gamal juga bisa ini sudah berapa hari nih kok rendam ini satu minggu sudah saya pakai satu bak tadi malam tadi malam saya memumpuk ini semangat belum ini kok nanti lihat tapi baru kamu bikin sepertinya ini ini satu minggu padanya tapi kok masih hijau daunnya iya belum saya gerunyat-gerunyat tuh teman-teman jadi mas Rokim tidak ada pandangannya hari ini tapi jagungnya kok mau tanam jagung lagi kayaknya di tengah nanti itu nanti saya habis jagung tuh sayur terus jagung lagi sayur lagi jagung pokoknya begitu tidak usah tanam jagung banyak-banyak yang penting untuk anunya saja tuh yang penting ada ya pak desa lebih satu bukus satu bukus nanti ya bagus ya pak desa ini eh ilmu mu habis kok ilmu mu masih banyak eh terus bagaimana ini mau minta tutorial tanam sawi kok sawi mu gelonyot kb jadi teman-teman di info di saya channel ini kontennya itu real ya tidak setting-settingan jadi kalau tanamannya jelek ya saya videokan kalau bagus ya saya videokan ya gimil nah ini bayamnya ini ini habis kamu kasih apa putih-putih ini siram biar tidak belam-belam lain kok Kim sepertinya rusak ini tanamanmu ini kena hujan keinginan nih kena hujan itu hari itu dengan sawi sebelum ada belum jadi kan tadi manu sawi buk nanti kan belum berkembang mungkin 3 hari lagi kelihatan ini mungkin 5 hari lagi sepanah tepat berarti sudah lama enggak panen kamu baru habis kemarin itu loh kangkung besok harga berapa harga 5 5 apa 35 ribu 35 ribu itu ini yang ini itu buktinya jagungnya masih berpindah untuk jagung ilmu masa kamu enggak tahu solusinya kenapa itu ahlinya sawi kok enggak tahu masalahnya apa ini kayaknya itu hari enggak sarawat belum sepupuk sama sekali ini belum sepupuk belum sepupuk baru berapa hari tapi sudah dipanen ini mau sangkuli sama gantianu kangkung Hai minta ilmu nih mat mat kak Tris itu rebaik iya di iya masih apa yang ini? nggak, tapi kalau ikhir ada yang ada, ada yang ada iya itu ini ikhir ya? iya iya oh ikhirsnya ke Mimo oh, itu terakhir itu terakhir coba terakhir ngelapuk konten mat, kekin iya, iya itu game-game game iya, iya iya, iya itu terokok ha? mau, 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 mau. mau, 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 mau pana saya dapet uang wagi wagi ne هذا, nyari apa? nyari uang dikasih uang kalau juga nggak mau iya maksudnya jangan dikasih uang terus ya harus nanti dibeli saya lo ganti $2 ini mau ditanamkan apa ini kan bayam 7 bedeng nanti empat bedeng kan tanggung sudah ada bibitnya paculmu itu bagus ini dari Hardy saya beli cuma 50 rupiah ini 50 rupiah 50.000 ini dari Bajah ini Bajah apa ya dia bilang berarti ini mau ditanam anu sawi mana ini sawi itu dua petak nanti sebetar sore nih besok Jumaat ilmu-ilmu habis game orang tanam sayur itu nggak mungkin mau jelek terus ada beda lagi tuh suasanya lagi nanti Oh kalau jelek bagus ya wajar lah ya yuk itu ya masa jagungnya jelek sawinya bagus yuk enggak begitu semua imbang ya sawinya jelek kalau jagungnya bagus terus bayangnya lagi enggak mungkin semua karena tenangkan empat macam sawi kangkung bayam jagung jadi rezekinya sudah diatur itu masa mau bagus semuanya begitu pokoknya tanam terus jangan pantang jangan menyerah pokoknya semangat menanam harga murah mahal tanam terus yang penting ada sayur itu pokoknya mahal murah itu pokoknya tanam terus merasakan mahal merasakan murah tuh begitu merasakan rusak juga tuh merasakan bagus juga makanya baik kita bekasnya gua juga sayur-sayuran aja meneh tetap pacung li kok tetap pacung li meneh-meneh kurang gua kena sopong dulu kita ciri sawi meneh-meneh diresik itu di paculi kok mbak ciri sawi ciri sawi jadi ini mau ditanamin bayam terus yang sebelah sini kangkung yuk kangkung ini ya pokoknya nggak begitu kan disa jangan kangkung dengan bayam jangan kangkung tuh harus ada pasangannya tuh kayak itu ya bayam kangkung bayam kangkung yuk toh bersamaan panennya laki-laki perempuan iya harus ada pasangannya begitu iya iya bayam berapa terakhir menjual bayam 4.000 eh 4.000 4.000 kalau dihacer mungkin 5.000 sekarang bayam itu agak lumayan harganya pak disa kalau kangkung karena habis hujan tuh jadi teman-teman ya mas Rokim ini sekarang ilmunya habis lor mau kemana apa dia? eh mau kemana? iya mau kesana tuh sak mangku eh eh kok begitu kok nyoteng sekarang dilek sayurku nih kok lari-lari terus ya apa? lihat sayurku begini kok lari-lari terus sayur bagusnya begitu kok iya gantian tuh biasanya kamu yang saya syuting kamu lari terus kok sekarang gantian saya yang lari di sini kan saya syuting eh ngapain kamu syuting saya sama lihat jagungmu kok ini jagungnya mas Rokim lor weh sudah berbuah lor lor hmm sudah bisa dipanen gim enggak tahu ini coba dilihat gim ini coba dilihat gim ini coba dilihat gim tes 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 lu sik sik oh belum montes-montes yuk ini iya kau gede loh ini sawimu saya injak-injak nggak apa-apa ini nggak apa-apa ini sudah rusak iya ilmunya sudah habis loh kau gede pak di sawan ya 2 tongkol ya apa 2 apa 2 tongkol dong tongkol atau apa apakah dibilang apa tongkol oh coba yang cepat coba bilang tongkol yang 2 tongkol yang bilang cepat 2 tongkol terus 2 tongkol terus yang aneh ini apa-apa kenapa ini jagungku kok ada yang 5 5 tongkol anunya buahnya mana ini mana yuk ayo mau buat hoax lagi kamu nipu saya lagi tunggu 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 nah ini lho udah saya hitung yuk saya hitung yuk 1 2 3 kesini lagi ini ini besar 4 5 gimana ada jagung 5 tongkol begitu itu lho nggak bagus iya tapi kan namanya berbuahnya kan 5 itu kalau begitu harus ada sampein buangin yang ya bukan enggak bisa dibuang bisa digunakan untuk sayur jangan bening yoi 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 enggak bisa tau ini kan sayur ini betul enggak enggak ada begitu dibuang untuk sayur Pak Disa jangan bening tau iya yoi jangan marah-marah lihat oke wuuu kalau apa kalau mau lo selesai iya saya aku senang masih kalau pagi-pagi itu lho jagung itu seperti rambutmu itu iya enggak iya enggak lho kok gak bisa enggak ini loh jajahnya samakan rambutmu lo sama iya 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 rambut lu jelokim sama rambutmu gim sini Pak Disa mau kemana kamu guatel gim haa aduh aduh iya kamu lu wajah salah-salah ya tari terus ini gatel sekali nih ini aduh ini keinjak kaya padahal kemarin keinjak kaya ayo gatel ga kurang gatel ini tuh iya ini tiga tiga pohon tapi buahnya legat sekali tiga ini loh apa tuh ini loh itu dibuang yang kecil ini bukan dibuang untuk sayur Pak Disa enggak boleh untuk jangan benih supaya besar yang lainnya iya tapi yuk sayang toh iya diambil tuh untuk sayur iya loh ini banyak ulatnya ini eh itu udah untok nah rusak Pak Disa sayang itu diambil lih biarkah nanti anu nanti malah dia anu kena energi tangkenya nanti energi apa energi dari tangkenya jagung nanti terluka lama-lama kan bisa menyalar biar sedikitun kan bisa energi apa ini mendingan dibiarkan energi menular energi apa ini nanti energi apa iya kak anunya ini loh iya 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 aduh lho Pak Disa sayang toh lu iya ada tapi dipetik diambil kasihan toh untuk direbus-rebus kalau direbus-rebus itu jelek nanti hasilnya enggak besar yang ini ini yang besar kan beda nanti ini kan untuk saya sendiri itu enggak kumplang enggak terus dikandang kok tapi saya ya harus ngikut mas Rokim ilmu mas Rokim beda kok tapi ilmu sudah habis kenapa bisa habis ini nyatanya sawi sawi ya barusan itu kok enggak apa-apa dong heeeeh wong ilmunya habis sawinya rusak habis bagaimana padanya aja gak usah-usah habis sawi itu ya kehendak dari obrol apa desa kita tanam iya iya toh kok pinter kue iya enggak iya nanti tidak mungkin begitu terus ada gantinya lagi oh iya jagung gantinya ya Kim ya iya enggak jagung saja ini tuh ini dua-dua begini ini diambil saja yang ini kalau menurut saya tapi saya enggak tahu juga soalnya memang delali bukan saya dengar-dengarkan disuruh putih ee bisa kamu jual tapi saya enggak mau saya biarkan saja nanti saya kasihan nanti kalau itu loh nanti terluka toh kalau saya petik tiangnya mendingan saya biarkan kok petik tiangnya bagaimana nah petik buahnya terus tiangnya itu loh saya takut lecet nanti saya takut-takut kalau rusak begitu loh ya lecet enggak apa-apa tuh itu kalau manusia lecet enggak apa-apa kok manusia maksudnya apa ini beda maksudnya apa kok manusia ini sama injuk manusia ini maksudnya lecet apanya ini gim ya tangkengnya apa disa manusia maksudnya lecet apanya bawahnya lecet kalau kelamaan ya ya petangnya biar lo lemonnya habis ya udah habis loh kita dari atas saja apa disa dari atas bagaimana ya nanti kita kan ada ada yang atur itu lho oh gitu bistilah lah nanti yang atur masa mau begitu begitu kok mau dipusingkan tetap semangat ini nyata saya baru kali ini tenang jago baru kali ini tapi kok buahnya luar biasa nyatanya lho mana cuma satu-satu lho kalau satu-satu lebih bagus iya ini satu pohon kenapa sama buahnya lho ini satu pohon lho ini tapi kok sama normal ini visinya sama lihat ini kok kayak ada bulunya ini kok kayak ada bulunya iya mirip bulunya orang kebarat iya 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 karena pokor terus kok melokam aku itu aku pegel ini nanti mau saya jago lagi ini mau jago lagi satu petak ini berapa tahun baru mau jago ini habis ini saya jago kok biasanya kamu itu cuma ngomong nanti tunggu 6 tahun baru ditanamin enggak ini kan nanti bayam dengan kangkung kalau habis dipanen ternyata dicangkul di jangiri ternyata nanti pada saya ini kan kangkung dengan bayamnya kalau panen bisa kalau ada rezeki bisa dibelikan bibit lagi jago tanami satu petak aku tidak tukang ini lah bibit jago saya belikan lagi oke iya kalau terserah kita kamu lega hatinya kita iya lega biji maksudnya kalau ikhlas ikhlas iya tapi biar tidak ikhlas kan tidak apa-apa kamu kan tidak tahu juga rencana saya mau jago nanti saya jago kalau sudah waktunya tanam bilang saya tapi ini nanti kalau dimakan sendiri makanya tidak habis terus rencananya mau dimakan dengan siapa iya kita tengah-tengah ini kan sudah pesan semua jago belum waktunya dipanen tua sudah banyak yang tanya tanya bagaimana mas jago sudah tua belum mungkin ya mungkin sudah sampai satu bulan ini 20 hari lagi bisa dipanen percayaan tidak tidak kalau tidak bagaimana tadi kita sudah sobek anunya ini yang mana tadi itu itu mantas-mattas ya coba coba lihat kesini kamu lihat kesini iya 20 hari lagi lihat kesini sambil lihat ke sini nah ya begitu oke josh gelondos lur ini saya saya lihat bagaimana prosesnya proses apa prosesnya pertumbuhan jagung di dalamnya ini kira-kira berapa hari lagi ya enggak lah kok hitam ya enggak putih itu hitam itu hitam apanya ini loh ini loh ini wajar yang petani kok beda pengaturan ternyata luar biasa ya ternyata luar biasa ya ujung sampai bawah ini ujung sampai bawah ya maksudnya mentes-mentes Pak adik ya eh mentes-mentes hmm minta padahal 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 tidak tidak padahal setengah oh lah mau panen saja belum kok ya tapi bisa nyatanya padahal padahal hujan ya sudah maksudnya cuaca ya bagus sudah kayak kalau sudah begini tinggal tinggal nunggu panennya ya tinggal nunggu panen kalau begini kelihatan begini tidak mungkin sudah gagal panen tidak insya Allah insya Allah sudah nyata ini buahnya tidak karuan masalah orang cuma dua kalau tidak karuan saya barusan ini tanam jagung tapi saya lihat kok kayaknya sempurna semua satu pohonnya ini sempurna semua berbuah semua rencana ini kalau habis jagung lagi saya mau tanam lagi hanya ini saya coba nanamnya terlambat maksudnya terlambat tanam lagi sebegini kan harus adik-adiknya sebegini hanya saya kan namanya tidak tahu uji coba saja ini Pak Desa barusan ini kalau sudah begini harus ada adiknya kamu tidak punya adik-adik anakmu itu adik manusia ini kan adik jago sama kan anakmu sudah waktunya punya adik tapi kenapa belum punya tidak jadi-jadi ada ya dibolak-balik dibolak-balik diolak-balik dicukar sekitar tidak ada tidak ada tidak ada saya harus mencari ilmu ini aku saya menyenangkan uang saya saja saya saya di terusuk-terusuk karena masyarakat tidak ada tidak Pak Desa ini kayaknya kalau di jago ini tidak salah-salah soalnya ini kalau dari sini ke ke deretnya ini ke tarah lihat cocok ini kalau di jago nanti satu petak ini sama jago semua tapi jago kan lama panennya lama kan maksudnya kan satu petak jago ini nanti sayur sebelah sayur tidak mungkin jago semua Pak Desa maksudnya yang penting ada begitu satu bukus-bukus kita satu 6 begitu ya aku temulah kok kok bagaimana gak kamu ajak masuk-masuk di jago kan jago namanya juga sama juga jatuh di dalam berarti sudah tidak ke pasar ini tadi malam berhenti waktu malam malam kamis hari itu habis panen 3,5 kg kangkung itu panen semua itu hari ayo ayo tetangga biasa ini garuk-garuk tanaman bagus kamu dibantu garuk-garuk tanahnya supaya gembur itu lah belum ada tanamannya itu sudah ada tanamannya teman-teman sampai disini dulu videonya nanti kita kesini lagi kalau mas Rokim sudah panen yang jelas kali ini kita kesini ini perubahan di kebun mas Rokim ini jagungnya sudah mau panen terus ada kangkung disana mau panen bayam mau panen tapi ini sawinya ini yang hancur ini tidak ini tidak hancur mau hancur mau hancur gara-gara gara-gara paling bibit paling Kimura Sinta berarti ganti jangan Sinta lagi harus Giselle atau siapa Kumalai kan Sinta sudah bagus ganti Giselle Veronika Sinta itu kayaknya sudah sudah maksudnya gimana sudah terlalu lama kamu pakai jadi harus perlu ganti yang baru Kumala masih masih baru berapa kali kamu pakai itu itu Kumala semua iya terus nanti ganti lagi saya ini nanti tidak bisa sata-sata di rumah pokoknya ini langsung sudah waktunya dipindah pokoknya habis ini pindah ke situ nanti saya kasih paten itu disemprot disiram paten ya kapan saya lupa bawahnya besok itu kapan saya kasih aku masih dikebun patennya saya mau ke kebun nanti sore ke kebun ambil paten saya mau tanya juru nipis sama pak guru digawani wong digawani bujani Pak Sugeng ini saya ini ini tidak puasa kalau masalah juru-juru lancar sekarang stabil lagi oke diakhiri penonton-penontonku salam sehat semuanya penonton-penontonku ini jagung jagung ya jagungnya terakhir kalau nanti mau ke sini mau beli ya ke sini karena jagungnya sudah saya lihat tadi saya saya buka saya sobek ya ternyata lumayan anu yang sinya ternyata jagung ketan kalau mau minta juga ke sini jangan jangan minta ini loh modal mana dangirnya mana pupuknya tapi kalau minta untuk satu masa enggak boleh kalau satu iya nanti kalau mau minta iya berpikir di sawang bukan tanamannya bukan anunya kok biar keluarga saja saya mau enggak jadi minta nanti saya ini bukan bibit saya beli ini dari Pak Desa berarti saya enggak boleh minta kok enggak boleh minta ini jagung kamu bukan jagung saya saya cuma yang tanamkan berarti saya boleh minta kok boleh minta jagungmu kok terserah kita kalau tidak ada saya terserah kita kalau umpamanya saya ini kalau ambil jelas kita yang marah karena ini jagung ya enggak kamu yang beli bibit ngapain saya marah kamu yang tanam sampai yang tanam oke teman-teman akhir itu jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe saudara-saudara ya karena mas Rokim jagung ini sudah ya begitu luar biasa jagungku isinya mentes-mentes terus bagi yang berniat mau beli jagung ya kesini yang dekat-dekat yang dekat-dekat masa orang Jawa aku suruh kesini ya kalau mau pesan nanti di online saja naik pesawat jagungnya jagungnya mas Rokim rasanya juos iya juos oke assalamualaikum Assalamualaikum tunggu ya dari anu ya ya rull ya kok rull gitu ya maksudnya apa itu pak disini ya salam disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh